Ketika Biden dilantik 20 Januari kemarin, waktu Amerika, dia mengangkat kepala Secret Service baru keturunan Chinese atau di Amerika disebut ABC, American Born Chinese, yang ternyata menambah kejelasan hubungan Joe Biden dengan Tiongkok. Lama hubungan akrab antara Joe Biden dengan Tiongkok tersebut manis terbinat. Bahkan Tiongkok memberikan sebuah kota di Beijing khusus untuknya, Fort Biden City. Sesekali kita buka informasi dengan joke ya, namanya juga suntur dulu, jangan serius-serius. Kusut itu alis muntar ya. Oke, jadi ada For Biden City. For Biden City maksudnya. Kita lanjut. Seperti topik kemarin yang masih mengangkat kerangka kedaulatan digital. Penting ini mengangkat kedaulatan digital, karena digital ini sementara lagi akan mengontrol dunia, terutama tahun 2024, di mana digital politik yang bermain. Jadi yang menguasai digital di tahun 2024, dia menjadi penguasa. Dalam banyak video dan tulisan, kencang sekali Bosman ini meminta Kominfo dan pejabat sejenis untuk lebih peduli pada karya anak bangsa. Karena sejauh ini, kebijakan-kebijakan dalam tahunan berjalan, seakan tidak peduli dengan dunia media, dunia IT, dan dunia digital karya anak bangsa. Jadi terkadang rakyat harus mengurut dada, karena memang sulit ya kalau pejabat tidak paham bela negara. Begini saya cerita ulang, cara membangun bisnis karya anak bangsa versi mardigonomik. Kekuatannya ada di swasta. Lupakan membangun alat Tiongkok yang menggunakan kekuatan BUMN. BUMN Tiongkok itu yang punya PKC, Partai Komunis Cina, bukan negara Cina yang punya BUMN. Jadi mudah ngelolahnya kalau sekarang yang punya negara, rumit sekali. Tapi jujur, saat ini BUMN itu kan harusnya milik negara, katanya. Namun faktanya dikuasai oleh titik-titik-titik, Monggoisi sendiri. Yang jelas kalau perusahaan BUMN tidak untung atau merugi, direksinya nggak digantung. Uang teman seperjuangan semua, kalau di Tiongkok korupsi di BUMN, mampus aja lu. Artinya lu ambil hak partai, artinya lu mengambil hak negara, hukum gantung, liwat ajalah hidupmu. Di sini BUMN nggak produktif, BUMN tidak perform, CEO-nya dan direksinya rumahnya mewah-mewah. Sementara minus perusahaan negara tadi harus ditanggung kegeblekan direksi dan yang menanggungnya siapa? BUMN, APBN, dan kalau nggak perform, nggak diapa-apain, kan lucu. Enak ya di Indonesia ini, inilah kegeblekan bernegara tingkat dewa. Oh lupa, mungkin karena kebanyakan yang jabat adalah pendukung setiap kampanye pejabat tadi yang membuat dia jadi. Yowes, sakar mula, PN, suatu hari juga kamu ada limitnya. Suatu hari kamu tergantikan, suatu hari kamu siap nggak siap, jadi saya hati-hati jadi pejabat. Suatu hari kamu tidak menjabat, itu aja saya ingatkan. Oke, kita lanjut. Kali ini kita bukan bicara korupsi loh ya, kita nyamber sedikit BUMN yang nggak perform. BUMN merugi dan lain sebagainya. BUMN itu regulator plus operator, kok bisa rugi, kok bisa kan geblek. Makanya kalau lu di suasana sudah ditolol-tololin sama pemegang saham, sudah dipecat dan dipermalukan. Kalau di BUMN, dimaki-maki rakyat, eh dibilang rakyatnya anti pemerintah. Wih enak bener jadi pejabat. Dilindungi baser penggiring opini. Yowes, bahagialah hidupmu sekarang. Mau bukti lagi kalau BUMN banyaknya rugi? Banyaklah di media mainstream. Lalu cek di Wikipedia apa saja bisnis mereka. Lalu lihat daftar nama direksinya. Dan lihat juga apa yang mereka kerjakan di BUMN tersebut. Tidak ada. Hanya sapi perah buat mengumpulkan kekayaan pribadi dan kelompoknya. Jangan-jangan kelompoknya yang menggunakan fasilitas negara. Kalimat terakhir saya ini asli provokator. Maaf ya, saya berbicara berdasarkan kekesalan pribadi atas kinerja banyaknya BUMN yang merugi. Sekali lagi, sempatkan cek di mbah Google, di Wikipedia, perusahaan tadi, plus anak cucunya BUMN yang induk. Nah, itu hanya jadi pemerah susu negara untuk kepentingan sekelompok. Percaya saya. Ya, itu aja ya. Oke, satu lagi. Bagi kaum emak-emak yang suaminya, ini, sekedar mengingat ya, sekedar mengingat. Bagi kaum emak-emak, kaum tante-tante, yang suaminya pejabat tinggi di BUMN, yang sering nginep-nginep kalau rapat jauh-jauh. Biasanya, mereka ada main dengan suplai yang menang tender. Atau main sama pengusaha swasta, pengemis proyek. Semoga suami anda tertip iman, taat ibadah. Cuma ngingetin aja loh, di sana, di tempat rapat tadi, suami anda banyak yang mulus-mulus mudah dan tersedia untuk para suami, dari para supplier, dan masih untung kalau supplier yang nyediain. Kalau suami anda yang minta, hmm, penjahat kelamin laki lo. Kembali ke BUMN merugi. Pasti miris melihatnya. Bawaannya pengen jual, lalu tutup BUMN-nya. Hasil penjualan tadi kasih ke negara. Ngapain kasih ke direksi? Kadang malahan BUMN minta dana tarangan dari negara pada saat rugi, kan ini gila bener rugi. Negara yang tangguh. Geblek, asik geblek. Kembali ke Tiongkok. Apa yang dilakukan Tiongkok berikutnya adalah memfokuskan BUMN ke luar negeri. Membangun swasta nasional untuk menggarap pasal lokal dan domestik, khususnya domestic consumption. Kita jelaskan ya, BUMN di dalam negeri Tiongkok untuk proyek negara seperti infrastruktur statis, jembatan, jalan raya, dam waduk pengairan, power plant, jaringan distribusi listrik, infrastruktur dinamis, kereta api, bus, pabrik mineral, manufaktur, industri pertahanan, alat perang, dll. Yang kalau swasta bangun, lama balik modalnya, bahkan dalam jangka panjang, swasta belum tentu untung. Lalu, BUMN Tiongkok adalah tool alat ekonomik soft power menaklukkan negara lain dengan operasi di luar negeri. BUMN dari Tiongkok, salah satu war tool dalam kolonialisasi modern. Lalu, Tiongkok kemudian membangun swasta, namun tidak boleh mengendalikan lebih dari 70% pasar, karena kena undang-undang monopoli seperti yang dituduhkan kepada Jack Ma saat ini. Untuk membangun swasta bukan saja fasilitas yang diberikan oleh negara, tetapi melindungi mereka, protect mereka dari serangan swasta asing atau negara asing yang masuk ke Tiongkok mengambil pasar Tiongkok. FDI atau Foreign Direct Investment di Tiongkok, produknya harus 100% ekspor, keluar dari Tiongkok. Beda dengan negara yang tidak berdaulat, seperti negara tetangga kita. FDI masuk, produknya terbanyak untuk kebutuhan lokal, mengambil pasar lokal, berkompetisi dengan UKM lokal. Jadi rakyat di negara tidak berdaulat BUMN yang memakan UKM dan pasar rakyatnya sendiri. Itu ada di negara tetangga. Contohnya, ditambah asing, masuknya di permuda untuk menggarap pasar rakyatnya sendiri. Nah, itu hebatnya negara tetangga tadi. Bagaimana cara melindungi swasta di Tiongkok sekarang? Perlu anak bangsa dilindungi dari predator besar asing sampai menjadi dewasa dan besar. Misalnya, ren-ren dilindungi. Facebook tidak boleh masuk Cina sampai ren-ren menguasai 60% pasar Cina. Didi Suqing, transportasi menguasai 60% pasar Cina. Baidu menguasai 60% pasar Cina. Baru Google boleh masuk. Indonesia kalau mau maju, aplikasi anak bangsa lindungi. Kalau nggak dilindungi, Gojek itu udah nggak bisa nafas dijual ke asing lah. Kayak sekarang, catatan. Gojek memang produk anak bangsa, tapi pemiliknya mayoritas asing. Telat iki di protect-nya. Kembali lagi, travel lokal. Coba dulu travel lokal di protect. Jadi booking.com, Agoda masuk, nggak bisa. Pasti travel lokal jadi raja dan milik lokal. Tidak perlu uang asing untuk bertahan sekarang. Udah telat lagi, udah dibeli asing. Padahal beberapa tahun yang lalu sudah diingatkan kencang dan langsung. Tapi kalau pejabatnya orangnya anda, nggak paham apa itu proteksi. Sekarang, perang dagang Tiongkok Amerika sedang berkurang sedikit karena masing-masing sedang sibuk perang melawan COVID, lawan globalis. Indonesia saat ini harusnya ambil kesempatan. Anak bangsa, buat fintech-nya sendiri, buat Google-nya sendiri, buat WeChat-nya sendiri. Pastikan semua ini di protect negara. Itu aja intinya. Pertanyaannya, berani nggak satu tahun ke depan, anak-anak buat tahun 2021. Indonesia bisa menyiapkan semua itu. Sehingga ketika perang Amerika-Tiongkok versi 2 berlanjut di tahun 2022-23, Indonesia tidak bergantung pada dua negara itu lagi. Bayangkan, kalau Amerika nanti dibawa Biden, perangnya pakai intelligent operation demi Amerika kendalikan dunia lalu mematikan sosmed, internet, satelit, strategi ini namanya battle space. Penaklukan ruang udara. Apa yang terjadi? Indonesia tetap bisa dagang, tetap connect. Jadi, walaupun itu terjadi, penaklukan ruang udara, Indonesia tetap bisa connect. Kalau perang berlanjut, 4G-nya sama Cina dimatikan, 5G-nya Amerika dimatikan. Masa Indonesia masuk jadi fair state karena nggak ngerti mengantisipasi ini semuanya jadi negara gagal. Jangan! Kita harus punya milik sendiri, tidak pakai asing. Telekomunikasi itu proyek strategis negara. Coba lebih diperhatikan, wahai pejabat. Karena masalah ini semua, maka sekarang kita ingin membangun swasta, dukung dengan fasilitas. Maaf nih ya, yang tadi-tadi pakai bahasa geblek, abisan pakai bahasa sopan nggak ngeh juga sih. Jadi, ya saya pilih pakai bahasa geblek-geblek biar tersinggung, biar tambah kepanasan supaya langsung gerak, supaya langsung action. Tapi, apa nggak juga ya? Bahasa ruah! Terima kasih telah menonton!